Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi Marwan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan selalu diberikan kesehatan untuk kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan bonsai kelapa yang saya pruning kemarin jadi simak video ini sampai selesai oke teman-teman jadi setelah satu minggu hasilnya akan seperti ini dan langkah selanjutnya kita lakukan pembersihkan ulang atau penyayatan ulang agar nanti daun yang dihasilkan maksimal ya teman-teman oke jadi seperti ini kita bersihkan ulang ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kemudian pelepah yang diatasnya kita belah-belah aja kita lakukan seperti sayat mawar selamat menikmati 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 jadi pelapisnya harus kita hilangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi seperti ini seperti ini seperti ini jadi kita lakukan seperti sayat mawar selamat menikmati untuk menghindari agar tidak potel kalau daun yang panjang kita bisa memotongnya dari sini agar nanti tidak potel jadi kita potong saja ini juga nah seperti ini teman-teman setelah dua minggu ya teman-teman sudah terlihat muncul daun baru dan sudah terlihat kecil nanti ini kita bersihkan ini juga sudah terlihat muncul daun baru nah seperti ini segera kita bersihkan pelapisnya agar nanti tidak memanjang ya teman-teman ini seharusnya sebelum panjang seperti ini sudah dibersihkan karena ini sebenarnya telat seperti ini tapi tidak apa-apa nah seperti ini kita bersihkan aja ya teman-teman jadi yang sudah kering kita bersihkan kita rapikan nah kemudian pelapis ini yang membungkus daun baru nah ini kan terlihat daun baru nih teman-teman jadi pelapisnya harus kita bersihkan biar nanti daunnya tidak memanjang nanti hasilnya akan mini teman-teman kita sayap aja dipis-dipis dulu kemudian kita buka seperti ini seperti ini nah jadi teman-teman ini kan tidak saya hilangkan bertujuan agar daun baru ini terlindungi jadi nanti tidak hotel gitu ya jadi ini dipertahankan dulu jika nanti daun yang ini sudah kuat nanti kita bisa menghilangkan ini dan bertahap nanti jika daun yang paling kecil ini sudah kuat nah jadi yang terpotong ini kita potong dan nanti kita bisa mendapatkan daun yang sempurna gitu ya kita lanjut nah oke teman-teman karena pelepahnya ini bekas sayatan ini belum kering saran saya jangan dihilangkan dulu ya teman-teman hilangkan jika sudah mengering kita cukup menambah sayatannya aja seperti ini kita tarik aja dan nanti jika sudah mengering kita bisa membersihkannya sebenarnya dibersihkan langsung juga bisa tapi kalau saya biasanya tidak saya bersihkan langsung dan bagian yang sebelah sini kita belah lagi kita sayat lagi seperti ini seperti ini teman-teman jadi pokoknya intinya itu jika ada pelapis itu segera kita buka atau kita hilangkan selera teman-teman juga sih kalau bekas sayatan ini dihilangkan juga tidak apa-apa kita bisikkan perlahan seperti ini teman-teman kita garis terima kasih terima kasih